Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injilisus Kristus menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, seorang alitaurat berdiri hendak mencoba Yesus katanya Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Lakukanlah demikian Maka engkau akan hidup Untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata lagi kepada Yesus Tapi siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi juga memukulnya Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia terus berjalan Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu Ketika melihat orang itu Ia pun melewatinya Lalu datanglah ke tempat itu Seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Menurut pendapatmu Siapakah di antara ketiga orang ini Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab ahli taurat itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan lakukanlah demikian Demikianlah Injil Tuhan Terbunilah Kristus Saudara-saudaraku yang terkasih Saya baru mendarat di Surabaya itu tadi siang Langsung ke paroki ini Diajak makan siang sama frater Karena sebetulnya saya kesini mau ketemu Romo Bayu Eh orangnya malah ke Jakarta Malah kita tukar guling jadinya Setelah makan dikit Langsung saya cari kuliner Surabaya Top 20 Yang keluar nomor satu adalah Kartiko Heritage Saya baca jajanan kue basah Wah saya ini anak tukang kue Paling demen kalau sama namanya Kue-kuean kayak gitu Langsung pakai gojek Ternyata dekat dari sini Anda yang pernah kesana pasti tahu ya Itu ada banyak jajanan-jajanan kue-kue basah Aneka macam warna Aneka macam bentuk Aneka macam harganya juga Mau manis, mau asin, mau gurih Ada semua disana Lalu saya tanya kepada mbaknya Mbak kue yang ini rasanya apa mbak? Itu enak mas Colek lagi kue yang lain Mbak kalau yang ini Gimana rasanya mbak? Itu enak juga mas Saya colek lagi kue yang lain Ya kalau yang ini Itu juga enak mas Dalam hati saya Semuanya juga enak Namanya juga pedagang Tapi saudara-saudaraku yang terkasih Pada sore hari ini Semua bacaan Bacaan pertama Masmur Bacaan kedua Haleluya bahkan Bacaan Injil Itu seragam kompak Itulah kelebihan gereja katolik Luar biasa Pemilihan bacaan-bacaan Yang dibacakan Di dalam perayaan Ekaristi Semua bacaan-bacanya Berbicara soal Betapa luar biasanya Firman Tuhan itu Jadi gak kayak si mbak-mbak Di Kartiko Heritet Semua dibilang enak Secara luar biasa Misalnya di bacaan pertama Musa Dalam kitab pulangan Berkata Firman Allah itu Dekat di hatimu Firman Tuhan Allah itu Ada di dalam mulutmu Firman Tuhan itu Tidak sukar bagimu Dan lain-lain Dan lain-lain Itu masmur Itu bacaan pertama Sementara masmur Mengatakan Firman Tuhan Membuat kamu Hidup kembali Saudara-saudara Ini kita ini Meskipun hidup Semua disini Pandemi corona Dua tahun Membuat hidup kita Jungkir balik Betul Betul Romo Tuh kan pada banggut Betul Keadaan ekonomi Rumah tangga Sekolah Pekerjaan Gonjang-ganjing semua Seolah-olah kita Sehidup-sehidup Tapi jauh di dalam Disini Romo Lebih banyak Nangisnya Kalau malem Lebih banyak Tiba-tiba Air mata netes Lihat anak-anak Masih pada kecil Sementara Bayaran Keperluan ini Dan itu Tidak sanggup Romo Ayo Betul apa betul Betul Romo Masmur mengatakan Firman Tuhan Membuat kamu Hidup kembali Kemudian Tadi Bacaan kedua Bacaan kedua Lagi-lagi Santo Paulus Suratnya kepada Jemaat di Kolose Mengatakan bahwa Yesus Kristus Adalah gambar Allah yang tidak Kelihatan Allah yang kita Sembah Allah yang kita Puja Allah tempat kita Memohon Doa-doa kita Yang mungkin Udah dua tahun Belum juga Terkabul Romo Hadir saat ini Dalam diri Yesus Hadir bukan Sekedar hadir Tetapi memberikan Kekuatan bagi kita Setiap hari Apapun Situasi kehidupan kita Nah Saudara-saudaraku Yang terkasih Bacaan-bacaan ini Sebetulnya Mengajak kita Orang beriman Mau pastor Mau suster Mau frater Mau umat beriman Ketua lingkungan Prodiakon Siapapun kita Bagaimana kita Diminta Untuk Menghadirkan Kerajaan Allah Dalam hidup kita Mendengar Setiap saat Firman-firman Tuhan Bersabda Kepada kita Kan Tuhan Yesus Dalam perutusannya Ngomong apa Wartakanlah Injil Katakanlah Kepada orang Banyak Tentang Kerajaan Surga Ah Romo Yosef Mengomong Mabisa Romo Saya sudah coba Romo Masuk kamar Dalam Keheningan Tapi kok Dengar suara Tuhan itu Banyakan Gak denger Apa-apanya Dalam doa Sampai kita Seringkali Ngomong Tuhan Tuhan Dengar gak sih Permohonan kita Obongan kita Rintihan kita Air mata kita Saudara-saudara Aku ada satu trik Dari saya Romo Yosef Kalau anda Sulit Sekali Mendengar Suara Tuhan Dalam Doa Udah Buka Telinga Udah Buka Hati Tetap Gak Kedengeran Bukalah Firman Tuhan Virtu Buka Kitab Suci Disitu Kita Bisa Mendengar Suara Tuhan Kalau Kalau kita Tidak Bisa Mendengar Suara Tuhan Dalam Doa Doa Kita Minimal Kita Bisa Mendengar Suara Tuhan Yang Kita Baca Dalam Kitab Suci Ingat Itu Baik-baik Saudaraku Karena Apa Karena Kitab Suci Terlalu Luar Biasa Bagaimana Romo Cara Menikmati Firman Tuhan Bagaimana Kalau Baca Kitab Suci Ngerti Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Kita Menerima Kekuatan Setiap Hari Gimana Saya Memperkenalkan Bagaimana Cara Tuhan Yesus Sendiri Sang Sabda Menghadirkan Kerajaan Allah Bagaimana Yesus Sang Sabda Mewartakan Sabda Allah Sendiri Kita Bisa Lihat Dalam Perumpamaan Orang Samaria Yang Baik Hati Pada Injil Hari Ini Yang Namanya Firman Tuhan Kalau Dibaca Aduh Saya Ngomong Begini Bukan Gara-gara Saya Seorang Pengajar Kitab Suci Tapi Saya Suka Gemes Saja Kalau Lihat Orang Baca Wah Udah Baca Romo Kejadian Sampai Wahyu Udah Bulak Balik Lima Kali Tapi Tapi Tidak Dapat Apa Kalau Baca Kitab Suci Duduk Siapkan Hati Buka Hati Tuhan Berfirmanlah Hambamu Mendengarkan Believe me Percaya Sama Saya Mohon Rahmat Pengertian Bukan Kita Manusia Yang Memahami Semua Mua Soal Jalan Jalan Tuhan Rahmat Itu Sendiri Yang Memampukan Kita Untuk Mengerti Minta Rahmat Itu Sebelum Kita Membaca Firman Tuhan Apa Sebabnya Rahmat Itu Bisa Bekerja Luar Biasa Misalnya Seperti Ini Tadi Dikatakan Sekali Peristiwa Seorang Ahli Taurat Berdiri Kalau Baca Kitab Suci Nemu Ada Kata Kata Yang Unik Jangan Langsung Terobos Berhenti Tanya Kenapa Diomongin Dia Berdiri Kenapa Dicatat Dalam Kitab Suci Karena Penting Berdiri Adalah Sikap Orang Siap Jadi Si Ali Taurat Ini Berdiri Dia Mau Mencoba Yesus Itu Dia Tidak Sedang Main Main Tidak Sedang Coba Coba Serius Dia Dia Sudah Siap Dengan Argumen Dengan Jawaban Jawaban Dengan Sanggahan Sanggahan Udah Siap Dan Dia Betul Dia Bertanya Apa Yang Arus Aku Lakukan Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Saudaraku Kalau kita Baca Perjanjian Lama Soal Hidup Kekal Itu Tidak Banyak Dibicarakan Tetapi Itu Inti Hidup Orang Beriman Setelah Hidup Kita Di Dudian Dia Selesai Terus Mau Apa Si Ahli Taurat Ini Datang Dengan Pertanyaan Yang Sungguh Sangat Sulit Dan Sangat Serius Memang Dia Mau Mencoba Yesus Lalu Ini Dia Namanya Tuhan Yesus Luar Biasa Dia Bukan Cuma Hebat Karena Menebus Dosa Kita Disalib Dia Seorang Pengajar Pengkotbah Yang Luar Biasa Yesus Tahu Yang datang Ke dia Itu Ahli Taurat Bukan Nelayan Bukan Petani Bukan Maka Yesus Nanya Balik Apa Yang Kamu Baca Dalam Kitab Taurat Apa Yang Tertulis Disana Yesus Menggali Potensi Dalam Diri Orang Ini Meskipun Orang Ini Sedang Mencobai Dia Mau Mempermalukan Dia Mau Menjatuhkan Dia Di Muka Umum Lalu Gak Heran Si Ahli Taurat Bisa Berkata Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Kekuatan Dan Lain Sebagainya Gak Heran Dia Bisa Jawab Betul Seperti Itu Karena Dia Ahli Taurat Saudara Saudara Kunterkasih Meskipun Di hadapan Yesus Ada Seseorang Yang Sedang Mau Mencobai Dia Mau Punya Niat Jahat Sama Dia Yesus Tidak Pernah Membalas Yang Jahat Dengan Yang Jahat Yesus Malah Bilang Betul Katamu Itu Lalu Lalu Orang Orang Itu Kan Yesus Tidak Mempersalahkan Dia Dia Malah Untuk Membenarkan Dirinya Dia Sendiri Yang Merasa Bersalah Itu Hebatnya Yesus Siapakah Sesamaku Manusia Dia Tanya Lagi Saudara Saudara Kalau Tuhan Yesus Tanya Apa Yang Tertulis Dalam Hukum Taurat Tentang Sesama Si Ahli Taurat Ini Pasti Udah Bisa Jawab Dengan Segala Macem Dia Kenal Masing-masing Dari Kita Bagaimana Berlaku Atau Memperlakukan Kita Masing-masing Dia Pakai Perumpamaan Yang Sudah Sangat Terkenal Perumpamaan Orang Samaria Yang Baik Hati Saudara Saudaraku Yang Terkasih Tuhan Yang Kita Sembah Tuhan Yang Kita Percaya Adalah Tuhan Yang Tahu Bagaimana Menggali Kekuatan Dalam Diri Kita Dia Tahu Kelemahan Kita Dimana Dia Tahu Kelebihan Kita Apa Percayalah Akan Hal Itu Bahwa Tuhan Yang Kita Imani Bukan Tuhan Yang Ada Di Awang Awang Sana Dia Tahu Diriku Dalam Dalamnya Busuk Busuknya Bakat Bakat Kelebihannya Apapun Itu Termasuk Air Mata Pengorbanan Cinta Kesetiaan Yang Yang Sering Berdarah Darah Dalam Hidup Rumah Tangga Dia Tahu Dan Dia Selalu Mengajak Kepada Kita Bukannya Makin Jatuh Bukannya Makin Terpuruk Seperti Si Ali Taurat Ayo Gali Kekuatan Dalam Dirimu Temukan Kebenaran Dan Pada Akhirnya Betul Ali Taurat Menemukan Kebenaran Dari Ajaran Yesus Dia Menemukan Sesama Adalah Mereka Yang Menunjukkan 16 Kasihan Itu Kebenaran Dalam Diri Ali Taurat Ini Saudara Saudara Saya Ngerti Betul Hidup Saat Ini Sedang Susah Susah Pandemi Belum Kelar Kelar Bansin Naik Cari Kerja Makin Susah Harga Kebutuhan Pokok Naik Terus Kadang Kita Sebagai Orang Beriman Sekalipun Nggak Sanggup Nggak Sanggup Promo Nyerah Tapi Gimana Menggali Kekuatan Sebagai Orang Beriman Firman Tuhan Virtu Saya Berharap Saya Berdoa Dalam Perenekaristi Ini Semoga Kekuatan Sabda Allah Bekerja Dalam Diri Anda Mulai Malam Ini Percayalah Waktu Tuhan Mungkin Sebentar Lagi Untuk Anda Bertahan Tambahkan Kualitas Iman Kita Semoga Tuhan Memberkati Kita Amin Terima